assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman jika kalian mempunyai busi bekas seperti ini teman atau kalian menemukan di jalan ya segera ambil karena pada kesempatan video kali ini teman saya akan memberikan sebuah ide kreatif yaitu memanfaatkan dari busi bekas seperti ini teman ini akan menjadi alat yang sangat bermanfaat teman-teman Oke seperti Apakah untuk ide kreatifnya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman nah kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke banyak sekali orang yang tidak tahu ya manfaat dari busi bekas seperti ini karena kita kita mengganti busi motor seperti ini teman pasti kita akan langsung membuangnya ya teman karena kita tidak tahu bahwa untuk busi seperti ini ini sangat bermanfaat Oke langsung saja kita buat untuk manfaatnya oke teman-teman langsung saja kita bongkar ya manfaat dari busi bekas seperti ini teman seperti ini teman-teman jika kita mempunyai gunting teman-teman dan juga pisau tumpul untuk fungsi dari busi bekas seperti ini ini bisa menjadi alat asa yang sangat ampuh teman yaitu bisa menajamkan gunting yang tumbuh seperti ini dan juga pisau yang tumbuh seperti ini ini akan menjadi sangat tajam setajam silet Oke sejak kita buat untuk tutorialnya pertama kita mengasah gunting dulu teman-teman Oke kita tes ya untuk guntingnya dulu kita akan coba menggunting sebuah plastik seperti ini kita lihat sangat tidak bisa nah kali ini saya akan tes lagi memotong buku seperti ini nah kita lihat hanya jepit saja seperti ini teman-teman Oke kita tes ya caranya seperti ini pertama kita asa dulu ya untuk guntingnya teman-teman kita asa caranya seperti teman-teman biasanya kalau kita mengasah sebuah gunting seperti ini itu biasanya kita memakai botol kaca atau gelas kaca ya teman-teman nah kali ini kita akan memanfaatkan busi bekas seperti ini yaitu pada keramiknya seperti ini ini akan lebih ampuh teman-teman caranya seperti ini bisa diamond kita gesek-gesekkan saja seperti ini ya kita gesek-gesekkan kita gunting-guntingkan pada keramiknya nah pada keramiknya ilmen tak gunting-guntingkan kemudian kita balik Oke jika dirasa kurang kalian gosok-gosokkan lagi ya Wow ini sudah sangat tajam teman kita lihat ini ini ada bekasnya ya bekas dari asanya Oke langsung aja kita tes teman-teman kita tes apakah benar jadi gunting yang sangat tajam kita coba Wow sangat tajam teman-teman mantap sekali teman-teman sudah menjadi gunting yang sangat tajam Oke lanjut kita cara mengasah pisaunya teman-teman lanjut ke cara mengasah pisaunya ya untuk bagian busi seperti ini Nah kita lihat untuk bagian yang kasar teman-teman di sini ya kalau di keramiknya ini mungkin kurang cukup kasar teman-teman sehingga tidak bisa untuk mengasah pisau ya kali ini saya memakai besinya seperti ini nah karena ini kasar ya berongga-rongga alias ini bisa dipakai untuk mengasah pisau seperti ini nah mantap hari kemudian kita balik seperti ini oke mantap oke kita coba kita lihat untuk hasil asanya nampak ya nampak ya teman ada gores-gores biasanya ini sudah menjadi pisau yang sangat tajam Oke kita akan tes ya memotong sebuah dahan ranting Apakah bisa putus dengan pisau yang kita asa tadi hanya memakai busi bekas ya teman Oke kita akan coba tes Oke teman ini sebuah kayu teman dan ini hanya sebuah pisau dapur ya kita coba kita tes memotong kayu seperti ini kali kita lihat ah lihat temen ah sangat tajam ya lihat sangat keren dan hasilnya ini sangat tajamnya luar biasa teman-teman oke teman-teman sangat tajam ya tajamnya luar biasa ini hanya pisau dapur teman tetapi kita untuk memotong kayu seperti tadi teman-teman itu bisa terpotong dengan mudah ya apalagi jika hanya untuk memasak memotong bawang merah dan bawang putih saja pastinya ini akan menjadi sangat tajam eh mantap sekali ya teman-teman untuk ide gratis kali ini hanya bermodalkan busi bekas teman-teman kita bisa mengasah gunting dan juga pisau tumbuh seperti ini ya menjadi tajam setajam silet Oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan berupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati